Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo perminsa, jumpa lagi nih sama saya Ambar di ATF Podcast Nah Rai, bagaimana nih kabarnya? Semoga api-api ya yoh Ini mau menuju hari Raya Idul Fitri nih Hari kemenangan kita, jadi are-arek batu Wapameneh, arek nom-nom Sampai mokel ya rek, eman-eman ya Kali ini rek, kita akan membahas di episode ini Tentang pembangunan pasar nih Yang banyak sekali diperbincangkan oleh masyarakat batu Tak sepil dikit nih rek Padahal tahun 2022 nih, kota batu kan melakukan pembangunan pasar induk Yang merupakan salah satu proyek nih Proyek pembangunan strategis nasional Yang ada di Jawa Timur nih ya Pasti tidak jauh dari peran pemerintah Serta masyarakat kota batu sendiri Yang diwakili oleh DPRD kota batu Kabar-kabar ya nih rek yo Kok sudah 80% pembangunan pasar induk among tani kota batu ini ya Nah aku ini kepo rek yo Apa sih sebenarnya tujuan dari pembangunan pasar among tani ini Dan manfaat apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat kota batu ini Nah di episode kali ini tuh kita sudah kedatangan tamu yang sangat kocak-kocak nih ya Dengan bapak-bapak waduh gue ganteng-ganteng kira ya Dan langsung dirapikan Nah kali ini sudah hadir bersama saya nih ya Salah satu wakil rakyat kota batu yang selaku ketua komisi B kota batu yaitu Pak Danang Selamat datang Pak Danang Selamat Tak kalah cakep juga nih Bapak Lukman Hadi Salah satu pedagang pasar yang akan menempati pasar induk among tani ini Yuk langsung aja kita sapa dulu Pak Danang ini Pak Danang apa kabar? Kabar baik, kabar baik Alhamdulillah Gimana puasanya Pak? Alhamdulillah sudah hampir selesai ini tidak pernah mau kek Alhamdulillah Kesibukannya ngapa aja nih Pak? Kesibukannya tetap di Dewan pekerjaan tetap lancar untuk bisa untuk membaik apa Kita seperti biasa di DPRD sebagai badan anggaran juga sebagai pembuat perda kami Bagaimana berusaha perda pasar ini segera selesai Tadi kan saya sudah beritahu nih di awal-awal nih Pak ya Tujuannya pembangunan dibangunnya Pasar ini sudah dibangun di penultim mulai tahun 1984 Berarti yang sekarang sudah berapa puluh tahun Itu batu punya pasar yang saya kira kumuh Kayak kumuh dan kotor Akhirnya pemerintah kota batu Bagaimana ikut dengan pusat Bapak Presiden dan lain-lainnya Untuk bagaimana pasar ini dibangun dengan APBN Karena kalau dibangun dengan APBD Ini danyanya gak ada Kan itu kurang toh untuk penyalahannya Akhirnya turunlah uang 200 miliar untuk pembangunan pasar besar kota batu Dan tujuannya memang untuk bagaimana batu itu kota wisata Kota yang sudah menjadi konbawa pertanian ke tempatan dulu Dan 2021 akan dibimbing Pak Imang Kapul, Pak Idul Rumpoko ini Gergetnya adalah untuk bagaimana batu menjadi kota wisata Kalau pasarnya kumuh kuranglah Makanya dibangunlah pasar hidup montani Ini tujuannya memang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga Meningkatkan perekonomian masyarakat juga juga Nanti akan menjadi ikon daripada kota batu itu sendiri Oke, kenapa sih Pak dinamakan dengan pasar hidup itu? Meskipun ini pasar tradisional tapi berbentuk modern Ini harus dijadikan kata rindu Karena ya pasar besar, pasar rindu Karena pasar yang lain-lainnya adalah pasar ke pasar kecil yang menopang untuk masyarakat sekitar Tapi pasar rindu adalah memang tujuan dari masyarakat batu itu Untuk bagaimana transaksi jual beli di situ Mulai ada pasar sayur, ada pasar buah, ada pasar baju-baju Dan lihat dan pasar yang lain-lainnya dan pasar buah rian dan lain-lainnya juga pasar pagi di situ Semua lengkap makanya dijadikan pasar rindu Oke, oke, oke Jadi untuk fasilitasnya semuanya Oh, fasilitasnya boleh lengkap semua di situ Luar biasa Luar biasa Tinggal ke sana harus kayak mall ya Pak Tangganya tangga, tangga manual juga ada tangga lift Atau untuk disposable juga disiapkan Dan kamar mandinya memang kamar kecil, kamar mandinya memang dibentuk yang begitu mewah seperti hotel Wah, luar biasa Seperti mandara Pak Waduh, enggak sabar ini saya Pak Kesana ini Di bulan 6 nanti kita bisa putihkan Oke, siap Nah, bagaimana sih Pak perkembangan pembangunan pasar rindu ini Pak? Perkembangan alhamdulillah sekarang yang saya katakan tadi 80% ini lebih Sudah lebih karena kita tinggal finishing Tinggal finishing nanti di bulan 6 kita Masyarakat yang sudah direlokasi Masyarakat pedagang yang sudah direlokasi Nanti sedikit-sedikit akan dipindah ke pasar rindu Oke, oke Nah, ini langsung geser nih Pak Darang ya ke Pak Lukman Hadi Bagaimana Pak kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, puasa lancar-lancar Semana pedagang Atas nama kami perwadilan pedagang Sangat gegap gempita Walaupun masih melihat dari jauh Karena secara resmi belum Belum tahapan untuk survei Tapi dari beberapa pedagang kemarin Yang sudah melihat Yang di handle langsung oleh Deskubur Indah Bank ya Itu artinya luar biasa Untuk jualan terakhir nih bulan-bulan Ramadan ini masih rame Pak? Pasca pandemi Orang batu tetap semangat Kalau diladari pasar-pasar yang lain Pak Batu itu spesial Istilahnya sih Ada Ada walaupun adanya bagaimana Tetap bertahan Tapi pasca pandemi ini Pasar hari ini Peningkatan pasti Karena mau lebaran Nah Pak ini tadi kan Bicara tentang pasar induk nih Pak ya Nah menurut Pak Lukman nih Tanggapan terhadap Pembangunan pasar induk Amongtan ini bagaimana Pak? Tanggapan atas nama Pribadi pedagang saya Hari ini yang pedagang Karena secara Pamit dengan pedagang saya belum Ini cuma kami mulai ngawal Dari pasar sebelum dibangun Sampai proses pembangunan Akhirnya kami pun dalam proses pembangunan ini Atas nama pedagang Dipertemukan dengan Abah Yang luar biasa Kami dibantu informasinya Dan sampai saya sampaikan kepada pedagang-pedagang kemarin Yang bagaimana Kota-kota lain dibangun oleh Bapak Jokowi itu kan luar biasa Pak Artinya negonya kan luar biasa Neko alotnya Pasar batu Dengan dibantu Antara dengan Abah ini kan Neko alotnya gak sampe temen-temen gitu Jadi prosesnya itu lancar Ada keresahan kah Untuk pembangunan ini Pak? Awal-awal keresahan Ya Dari jumlah pedagang Yang saya tahu mungkin kalau ada salah dikoreksi Pedagang itu yang bereska Sama pedagang pagi itu 3.306 Jumlanya Yang sama pasar pagi Jadi malah saya kembalikan pertanyaannya Teman-teman pedagang Siapa? Mula pasar dengan fasilitas yang ini Harapan-harapan kan berarti yang ingin saya Karena pedagang hari ini saya kan bukan kebijakan Yang kebijakan Abah ini Harapan saya nanti kan gini Abah Mungkin bisa disalurkan dengan Di Komisi Jelengan Dengan teman-teman yang ada di Dewan itu Jadi pasar ini besar Pasar ini Luar biasa Luar biasa Dan kemarin tahapan-tahapan Bagaimana Bapak Jokowi malam pasar itu Alhamdulillah Dari bagian Pedagang itu kan kemarin ada Setidu-tidu Setidu-tidu itu ada Dua Dua gelombang Gelombang pertama Sama gelombang kedua itu Melihat bagaimana pasar yang dibangun oleh Bapak Jokowi Mulai Awal mulai 25 persen 30 persen 50 persen Sampai 7 persen Itu dimulai dari Ponorogo, Tenggale Tenggale, Jogja Jogja, Solo Dan saya Alhamdulillah Saya ikut Juga didampingkan dengan Abah ini Saya ikut Jadi Ya akhirnya Oleh-oleh dari Studi Tiro itu Sebelum dibangun Dengan pelan-pelan Dengan Santun Dengan Cara kami Mensosialisasikan Kepada bedagang-bedagang Keresahan yang awal Yang Betul-betul Menjadikan Pedagang resahan Ya Itu kan Benerah Duit ronghatus miliar Itu onok Dede Pak bahasanya Dede ini onok Itu Luar biasa itu Itu digoreng Gak digoreng meneh Dirucak Sama orang-orang yang kemarin itu Ya Tapi hari ini Semuanya sudah Terbukti Pasar ini betul Ada Apa adanya Memang dibangun Dengan dana yang 200 miliar Dan alhamdulillah Hari ini kan Siapa gak tahu Pasar Insya Allah Indonesia Se-Indonesia Dan warga batu Harus bangga Bangga sekali Dengan proses pembangunan Yang ada di batu hari ini Yang bagaimana wisatanya Itu kan Harapan saya kan Pasar ini kan Jadi rujukan Destinasi baru Ya Ya Wisata baru Wisata belanja Wisata tradisional Pasar itu KB Wisata Indonesia Sang unik Tapi batu Beda Harapan saya Itu Lah beda Memang Harapan saya Ada kreator-kreator Dari unsur pedagang Dari Pemerhati budaya Di kota batu Itu kan Terus ada Akademisi Bahasanya Apa ini Terus dari Apa sendiri kan Juga Walaupun Apa ini DPR Pedagangan Dan harapan saya Ini ada semacam Kreator-kreator Antara ini Nanti kreatornya Menjelengkan Oh boleh Pak Konten ini kan Untuk menjadikan Cerbin Bagaimana menyebarakan Pedagang Menyerahkan dari itu Jadi Jadi saya tambahin Untuk Pasar Indo Pasar yang baru ini Kami Adakan untuk Perikatan SDM Masyarakatnya Dulu Kita Dengan apa Dengan cara apa Kita nanti Secara yang jualan Sayur-mayur Yang jualan Untuk Pakaian Kami kumpulkan Dini-dini Kami Beri briefing Kami beri Masukan-masukan Bahwa kita itu Sudah bukan Memang ini Pasar terasional Tapi bagaimana Ini sudah Bunya modern Bagaimana Menterima Masyarakat Yang ada di Yang Wisata-misata yang Akan hadir di batu Nanti karena Rencananya memang Ada Speed-bis-bis Yang akan masuk Ke pasar Untuk bisa belanja Dan itu Terutama yang kuliner Yang jualan Pakaian Karena ada Berencara wisata Tadi Jangan sampai Masyarakat Wisata ini Direnjot Harganya Itu Kita tata SDM-nya Kita tata Bagaimana Harga Soko Pecel Sepulau Jangan sampai Oh ini Waduh Didoli Waduh Waduh Bajuan Bajuan Harganya 100 Doli Satus Terus parkir Juga itu Kabar-kabarnya Itu kan ada Zona Yang dimaksud Zona itu Apa sih Pak Gini Memang di pasar Di Kelola Itu ada Zona Pasar Rombeng Ada Zona Pasar Apel Ada Pasar Buah Zona Pasar Pakaian Ada Pasar Peracangan Tukum Mas Zona Tukum Mas Zona Banyak Banyak sekali Makanya Dikatakan Pasar Indok Ini Lengkap Disitu Jadi Zona Lengkap Jadi Mau cari Apapun Ada Di Pasar Batu Apalagi Dengan Ditambah Fasilitas Yang mendukung Tadi Pak Fasilitas Luar Biasa Model Sekali Saya Menambah Pak Jadi Waktu Berproses Pembangunan Itu Kami Dari Berdagang Berdagang Itu Memang Dibimbing Oleh Dinas Itu Ada Diklarifikasikan Beberapa Yona Yang Awalnya 12 Yona Sekarang Jadi 9 Yona Kebetulan Kami Dari Yona Koordinator Konveksi Jadi Yang Kemarin Pasar Itu Ada Uni 1 Uni 2 Uni 3 Itu Rompeng Sekarang Istilah Rompeng Sudah Tidak Ada Jadi Semuanya Kestaraan Bagaimana Menyongsong Pasar Ini Dengan Gegap Gembita Pasar Modern Tapi Istilahnya Dikanti Jadi Yona Ada Yona Basah Juga Ya Yona Basah Oh Basah Itu Apa Itu Pak Basah Itu Daging Daging Ayam Kan Basah Menanggung air Yang menanggung air Dijendirikan Jadi Naman Sekali Jadi Orang Beli Pakaian Tidak Terganggu Orang Beli Mas Tidak terganggu Dengan Karena Kan Bahasa Ada Bau Ada Apa Jadi Ada Semacam Pembatas Supaya Tidak Menyebar Sampai Ke Teman Teman Pedagan Yang Lain Pasar Apel Kan Di Pasar Indu Ini Ada Pemain Besar Jadi Pemain Besar Itu Apel Dulu Memang Bantu Kota Apel Itu Kan Disitu Sampai Indonesia Tapi Hari ini Tetap Dipertahankan Untuk Cirikasnya Bantu Apel Masih Dipertahankan Bagaimana Caranya Petani Apel Memang Tetap Dibantu Jangan Sampai Apel Musnah 100% Sekarang Sudah Musnah 60% 60% Musnah Sudah Apel Dibatuh Sudah Digantikan Jeruk Jeruk Yang lain Lain Jadi Apel Semunah 60% Harap Kami Tetap Yang 40% Jangan Sampai Musnah Sepakat Kota Batu Untuk Operasional Kapan Pasar Indu Rencananya Di Bulan 6 Ini Kita Sudah Mulai Binar Bulan 5 Ini Kita Akan Pengundian Kepada Masyarakat Pemberian Pembina SDM Jadi Kita Beri Privy Bagaimana Nanti Jangan Sampai Kaget Bahwa Pembinaan Pembinaan Itu Berjalan Masuk Dari Keluar Dari Pasar Lama Masuk Ke Revalidasi Terus Masuk Lagi Ke Pasar Yang Baru Jangan Sampai Kaget Kita Beri Pembinaan SDM Nah Kapal-kapalnya Ini Pak Akan Diresmikan Oleh Bapak Jokowi Iya Pak Rencananya Itu Memang Pak Jokowi Memang Mau Berkenan Kehadir Kota Batu Pasar Ini Karena Dibangun Dari APBN Pak Jokowi Yang Datang Juga Akan Menjemahkan Balai Ambrani Jadi Dua-duanya Di Bawa Jokowi Akan Hadir Nah Untuk Manfaat Yang Bisa Didapatkan Oleh Masyarakat Masyarakat Kota Batu Sendiri Itu Apa Si Pak Dengan Adanya Pasar Ini Beroperasi Pasti Bermasang Untuk Kota Batu Perekonomian Pasti Jelas Berubah Nanti Dengan Para Masyarakat Perdagang Juga Ada Masyarakat Yang Akan Apa Bertransaksi Jual-beli Di situ Untuk Itu Lancar Tidak Kumu Tidak Kotor Enak Nyaman Juga Wisatawan Selawan Nanti Akan Jadi Daya Tarik Pasar Ini Jadi Wisatawan Yang Adi Kota Batu Itu Juga Akan Memberikan Ketribusi Memberikan Pergurman Kepada Masyarakat Karena Uangnya Dibelanjakan Di Pasar Di Wah Luar Biasa Tadi Udah Tertata Rapi Udah Dipersiapkan Untuk Manajemen Bagaimana Manajemen Dari Pasar Induk Among Tani Nanti Manajemen Gini Sudah Masih Diskusi Dengan Pemerintahan DPRD Kami Sebagai Masyarakat Bagaimana Kalau Pasar Ini Sudah Dibangun Pasar Induk Dibangun Dengan Baik Pasar Induk Ini Jadi Pasar Yang Modern Meskipun Tetap Rasional Tidak Belilah Itu Manajemen Saya Kira Tidak Harus Salah Salah Kita Harus Melibatkan Pihak Ketiga Itu Yang Lebih Baik Karena Kali Tidak Biarkan Dalam Pemerintahan UPTD Sekarang Yang Jalan Nanti Banyak Benturan Benturan Tapi Kalau Kita Biar Keamanannya Kita Orsosing Dengan Keamanan Bagaimana Keamanan Kebersihan Kita Tanggung jawab Di situ Ada Terus Dalam Hal Pengelolaan Kita Harus Pengelolaannya Bagaimana Pengelolaan Ini Bagaimana Yang Di Pasar Pakaian Bagaimana Zona Zonanya Itu Semuanya Nyaman Dan Kalau Berdagang Nyaman Berdagang Ada Pembeli Perdagangan Dapat Apa Dapat Keuntungan Berarti Untuk Mengeluarkan Restribusi Nggak Barat Akan Menjadikan PAD Mendapat PAD Itu Harapan Nami Jadi Harap Ini Adalah Meningkatkan PAD Pendapatan Asil Daerah Supaya Pendapatan Asil Daerah Meningkat Berarti Kota Batu Maju Makmur Masyarakat Masyarakat Kota Batu Tidak Khususah Khususahan Lagi Tidak Ada Khusahan Oleh DPRD Sendiri Pada Selama Pembangunan Pasar Ini Bagaimana Pak Penguasannya Alhamdulillah Kami Intan Jadi Sebelum Pasar Itu Sebelum Uang 200 Miliar Turun Dari Pusaha Kami Selalu Koordinasi Komisi Selalu Panggil Koperindak Kami Panggil Pemerintah Kami Panggil Aset Bagaimana Siap Nanti Kalau Sudah Turun Karena Dulu Saya Dengan Waktu Koperindak Dipimpin Bapak Jakarta Dari Bagaimana Pulung-pulung Untuk Bisa Menurunkan Uang 200 Miliar Untuk Pembangunan Pasar Akhirnya Turun Dan Siapkan Kami Hidup Kita Patah Terus Bagaimana Kesiapan Termasuk Banyak Kendala Waktu Mau Relokasi Ke Pasar Yang Sekarang Banyak Kendala Dari Perdagang Krotes Kami Kita Gapit Dengan Dingin Kita Gapit Dengan Baik Kita Dikjak Diskusi Akhirnya Berjalannya Berjalannya Membangunan Pasar Sampai Jakarta Apa sih Harapan Kedepannya Untuk Masyarakat Kota Batu Dengan Hadirnya Pasar Among Tani Menurut Pak Danang Jadi Harapan Kami Dengan Pasar Dibangun Pertama Pasti Jelas Menambah Kebanggaan Kota Batu Jadi Bangka Warga Kota Batu Mempunyai Pasar Induk Yang Bagus Yang Modern Yang Tetap Terresional Bangka Itu pertama Terus Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kalau memang Pasar ini Berjalan dengan Baik Berikut Masyarakat Dengan Jalan Kita Mengharapkan Dekatasi Di Pasar Induk Tapi Juga Bagaimana Wisatawan Wisatawan Yang datang Ke Kota Batu Sebelum Ketak Timpak Ataupun Timpak Penuh Bis-bis Kita Masukkan Ke Pasar Untuk Menambah Daya Beli Dari Wisatawan Untuk Menambah Freakuriman Masyarakat Timbatu Itu Juga Bagaimana Nanti Dengan Pengelolaan Yang Manajemen Yang Baik Kita Pengelolaan Keamanan Pengelolaan Tata Kelola Pasar Terus Bagaimana Parkir Di Kelola Dengan Baik Akan Menambah PAD Ini Yang Terpenting Harapan Kami Kalau PAD Meningkat Dari Pasar Meningkat Dari Yang Lainnya Dari Hotel Dan PAD Kota Batu Meningkat Berarti Masyarakat Akan Mampur Karena Dengan PAD Yang Meningkat Akan Pembangunan Di Kota Batu Sama Pertanyaan Seperti Pak Danang Ya Pak Harapan Kedepannya Dari Berdagang Dengan Hadirnya Pasar Induk Among Tani Pak Harapannya Tidak Muluk-muluk Tapi Dengan Bangunan Seperti Itu Luar Biasa Cuma Harapan Saya Waktu Pasar Sudah Berproses Dari Relokasi Masuk Ini Harapan Saya Kan Tetap Dikawal Dikawal Bagaimana Pembinaan Yang Disebutkan Oleh Danang Tadi Pembinaan Bagaimana Berdagang Dengan Konsep Tradisional Yang Modern Itu Terutama Modal Karena Kembali Lagi Seketika Berdagang Ya Pasca Kemarin Seperti Itu Harapan Saya Ini Betul-betul Tidak Setelah Masuk Selesai Tidak Harapan Saya Juga Dibina Karena Hubungannya Dengan Wisata Batu Cuma Satu Layak Jadi Pasar Induk Dengan Luasan Seperti Itu Harapan Saya Pasti Sawa Pasar Mirami Dengan Pedagang Sawa Kami Yang Setiap Hari Bersilat Ruhmi Dengan Pedagang Terima Kasih Pak Lukman Tadi Perbincangannya Kita Ya Pak Ya Pembangunan Ini Berharapnya Masyarakat Ini Bisa Welcome Pak Ya Bisa Siap Juga Untuk Pasar Baru Induk Among Tani Pak Ya Nah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ini Diharapkannya Perputaran Ekonomi Yang Dapat Berputar Optimal Semoga Masyarakat Kota Batu Ini Saling Menghargai Juga Saling Menjaga Dan Merawat Agar Fungsi Pasar Bisa Berjalan Dengan Baik Pak Lukman Pak Danang Terima Kasih Sudah Serawung Mipa Mau Pak Silahkan Mampir Nanti Kapan Kapan Pak Hari Ini Podcast Ini Mampir Ini Kapan Kapan Tema Yang lain Juga Oke Siap Semoga Podcast Kali Ini Bisa Bermanfaat Bagi Masyarakat Kota Batu Khusususnya Pedagang Para Pedagang Kota Batu Sekian Dulu Podcast Hari Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Jangan Lupa Di Share Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih telah menonton!